Intro Badan Permusyawaratan Desa Obringin Harjo Gandrumangu membagikan 120 paket sembako kepada warga kurang mampu untuk meringankan beban hidup mereka. 6 anggota Badan Permusyawaratan Desa Obringin Harjo membagikan 120 paket sembako di Desa Obringin Harjo Kecamatan Gandrumangu kepada warga yang kurang mampu untuk meringankan beban hidup mereka. Bakti sosial kali ini mengarah kepada warga kurang mampu serta para lansia. Dwi Sikit Purnomo anggota BBD Obringin Harjo berharap bakti sosial pembagian bantuan sembako dapat menguarkan beban hidup mereka di tengah wabah pandemi. Di sini kami BBD ikut berpartisipasi dalam rangka bakti sosial dengan maksud dan tujuan ingin memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang belum dapat bantuan apapun kami berikan sembako. Paket yang kami buat kurang lebih ada 120 paket yang kami sebar di seluruh Desa Obringin Harjo ya kemungkinan tiap RT mendapatkan 2-3 paket karena jumlah RT di Desa Obringin Harjo cukup banyak dan sasarannya hanya bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan apapun. Sembako berisi beras, mie instan, dan bahan pokok lainnya yang dikumpulkan di ketua RT masing-masing penerima yang kemudian anggota BBD membagikan ke warga penerima dengan mendatangi secara langsung. Metode ini dilakukan untuk menghindari kerumunan masa. Dari Desa Obringin Harjo, tim seputar Cilacap memberitakan